BAB 725 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Tak terhitung banyaknya orang di dalam kota Suan dikejutkan oleh biaya masuk yang tinggi. 500 ribu koin roh, ini cukup untuk menghilangkan lebih dari separuh orang di kota Suan dari pelelangan ini. Dihadapkan dengan biaya masuk yang begitu tinggi, orang-orang itu hanya bisa kembali meskipun mereka tidak mau. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan kekuatan kelompok orang berjubah hitam ini. Dari penampilan kekuatan spiritual yang sangat besar yang telah keluar dari tubuh mereka sebelumnya, kekuatan yang dimiliki kelompok orang ini pasti tidak dibawah dodi. Dengan hanya kelompok bandi di kota ini, kemungkinan mereka tidak akan cocok untuk mereka bahkan jika mereka menyerang bersama. Orang-orang di kota menyadari hal ini. Meskipun sebagian besar orang telah melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, kelompok orang yang tersisa tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu baik. Sesaat kemudian, banyak sosok manusia di dalam kota bergegas ke langit dan tiba di depan orang berjubah hitam yang berdiri di depan terowongan spasial. Sekelompok kecil orang di antara mereka bersikap acu-ta'acu terhadap 500 ribu koin roh. Namun, wajah kebanyakan orang tanpa sadar akan mengungkapkan ekspresi yang sangat sedih ketika mereka mengeluarkan 500 ribu koin roh. Jelas, meski kelompok orang yang tersisa memiliki modal untuk berpartisipasi dalam lelang spasial ini, modal ini tidak berarti mereka benar-benar kaya. Dalam waktu singkat, bagian depan terowongan spasial sudah dipenuhi orang. Untuk menjaga ketertiban, orang berjubah hitam tidak punya pilihan selain mengungkapkan sedikit kekuatannya. Baru pada saat itulah kerumunan yang kacau menjadi tertib dan terpisah menjadi tiga baris. Meskipun demikian, akhir dari ketiga garis ini telah mencapai ujung pandangan seseorang. Dari sini, orang bisa mengetahui seberapa besar pengaruh lelang spasial ini. Setiap kali sebuah vaksi memasuki terowongan spasial, 500 ribu koin roh akan mendarat di lengan baju orang berjubah hitam atau barang dengan nilai serupa. Tidak ada yang terkecuali untuk saat ini. Bahkan dua klan besar harus menyerahkan 500 ribu koin roh. Xiao Yan mengenakan jubah hitam. Tubuhnya benar-benar tertutup oleh jubah hitam. Matanya menyaksikan garis panjang di depannya secara bertahap bergerak maju. Hatinya terasa agak tak berdaya. Tak disangka memasuki rumah lelang ternyata sangat merepotkan. Sebelumnya, dia hanya sedikit lebih lambat dan berakhir di belakang barisan. Namun, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu sampai dia memasuki rumah lelang. Uh! Saat dia memikirkan hal ini, mulut Xiao Yan tanpa sadar mendesah lembut tak berdaya. Namun, segera setelah itu, ketika tatapan Xiao Yan secara acak melirik kerumunan di depannya, ekspresi matanya tiba-tiba menjadi kusam. Di hadapannya, ada beberapa sosok manusia berdiri di antrian. Melihat wajah-wajah familiar itu, mereka adalah orang-orang dari dua klan besar. Mereka sebenarnya juga. Alis Xiao Yan sedikit berkedut. Dia tanpa sadar merasakan kejutan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari dua klan besar itu akan benar-benar sejalan. Awalnya, Huo Yu Hao berpikir bahwa dengan kekuatan dua klan besar, mereka akan mendapat perlakuan khusus dan seharusnya sudah memasuki rumah lelang. Namun, melihat penampilan mereka saat ini, wajah mereka tampak dipenuhi ketidakberdayaan. Wajah mereka agak pucat. Jelas bahwa mereka sangat tidak puas di hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa dengan kekuatan klan mereka, mereka sebenarnya harus berbaris di sini. Namun, Xiao Yan memikirkannya lagi dan hatinya merasa lega. Kekuatan kelompok orang berjubah hitam ini luar biasa. Bahkan empat sekte besar pun sedikit mewaspadai mereka. Secara alami, dua klan besar tidak akan berani memprovokasi mereka. Sehubungan dengan aturan mereka, kemungkinan bahkan orang-orang dari sekte pedang surgawi hanya bisa patuh mematuhinya. Tatapan Xiao Yan menyapu kedua pria dari klan Huo saat kilatan melintas di matanya. Segera, tatapannya tertuju pada ayah dan anak Baiklan. Kedua matanya sedikit menyipit saat dia menatap tajam pada keduanya. Kecurigaan tanpa sadar muncul di hati Xiao Yan. Pada saat yang sama, dia juga merasakan keseriusan. Ayah dan anak itu sangat licik. Mereka mampu memperlakukan semuanya dengan hati-hati. Apapun yang mereka lakukan, mereka tampaknya memiliki motif. Ini terutama terjadi pada Baizan, yang dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh tiga klan besar lainnya. Meskipun ketiga klan besar memiliki kecurigaan, mereka tidak dapat menemukan bukti untuk membuktikan kekuatan Baizan. Bahkan ketika mereka mencoba menyelidikinya dan mengancamnya dengan nyawa mereka, orang ini sebenarnya tidak memperhatikan mereka. Hanya berdasarkan poin ini saja, itu sudah cukup untuk disebut menakutkan. Dengan duo ayah dan anak ini di klan Bai, masa depan mereka kemungkinan besar akan luar biasa. Meskipun harimau yang kuat bisa mengambil nyawa seseorang, itu juga akan menderita rasa sakit dari serangan balik. Namun, ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan berbeda. Setelah menyerang dan menggigit, tidak hanya tidak akan memberi seseorang kesempatan untuk melakukan serangan balik, itu juga akan merenggut nyawa seseorang. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Sekte pedang surgawi seperti harimau ganas, sedangkan klan Bai seperti ular berbisa yang bercokol di bawah tubuhnya. Setelah mengungkapkan taring berbisanya, tidak peduli seberapa kuat sekte pedang surgawi, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Klan Bai ini, harus diperlakukan dengan hati-hati. Meskipun Xiao Yan memiliki perjanjian rahasia dengan klan Bai, Xiao Yan tidak punya pilihan selain berhati-hati. Kelompok orang ini telah bekerja di bawah gerbang pedang surgawi selama bertahun-tahun. Semua yang mereka lakukan adalah demi bersembunyi dan menunggu kesempatan terbaik untuk sepenuhnya menggulingkan gerbang pedang surgawi. Rencana mereka begitu dalam sehingga membuat punggung seseorang terasa dingin. Kemungkinan terlepas dari apakah itu Xiao Yan atau faksi lain yang bekerja sama dengan mereka, kemungkinan besar mereka akan ketakutan. Ha! Tiba-tiba, Bai Ying, yang merupakan dou di bintang tiga di depan kelompok, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menoleh dan matanya yang tajam dengan cepat menyapu kelompok di belakangnya. Beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas merasakan tatapan dengan makna tersembunyi. Tatapan itu jelas ditujukan pada mereka. Terlebih lagi, perasaan seperti itu menyebabkan hati Bai Ying sedikit bergetar. Kedalaman hatinya sedikit bergoyang. Itu adalah ketakutan. Bagaimana mungkin, siapa orang itu? Apa yang dia rencanakan? Mengapa dia membuatku merasa takut? Wajah merah mulus Bai Ying tanpa sadar berubah pucat. Ekspresi di matanya sangat serius. Benang keringat dingin perlahan mengalir dari dahinya. Bahkan napas di hidungnya sedikit bergoyang. Tatapan dari sebelumnya telah menyebabkan dia merasakan jejak aura berbahaya. Seolah-olah, seolah tatapan itu bisa merenggut nyawanya. Itu seperti sabit hantu, menyebabkan hati seseorang bergetar. Dia telah merasakan perasaan semacam ini belum lama ini. Itu dari pemuda di Desolate Ancient Remains beberapa bulan yang lalu. Pria muda itu sangat kuat meskipun usianya masih muda. Mungkinkah itu dia? Hati Bai Ying tanpa sadar memikirkan seseorang. Meskipun dia tidak mengharapkannya, sosok orang itu akan tetap ada di benaknya begitu dia memikirkannya. Itu seperti mimpi. Ayah, ada apa? Bai Zhan di sampingnya memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika dia merasakan perubahan ekspresi di wajah Bai Ying. Dia sangat memahami ayahnya. Kondisi mental ayahnya tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Tidak peduli siapa atau apa yang dia hadapi, dia akan selalu bisa menghadapinya dengan tenang. Namun, pada saat ini, perubahan ekspresi wajah ayahnya yang tiba-tiba menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Bukan apa-apa, itu harus menjadi kesalahpahaman. Cobalah untuk berhati-hati ketika Anda memasuki rumah lelang nanti. Anda tidak hanya harus berhati-hati terhadap beberapa serigala lapar ini, ada juga orang lain. Bai Ying samar-samar berbicara. Setelah itu, dia perlahan berbalik dan menghirup udara dalam-dalam. Lama kemudian, sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang. Bai Zan mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. Kecurigaan di hatinya tanpa sadar meningkat. Pada saat yang sama, dia juga merasa kaget. Dia bisa merasakan bahwa kondisi mental ayahnya telah mengalami perubahan. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi selama bertahun-tahun. Bab 726 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Antrian di langit di atas kota Suan sangat panjang. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk memasuki rumah lelang tata ruang juga sangat lama. Pada kenyataannya, proses ini berlangsung sepanjang hari. Ketika Xiaoyan memasuki rumah lelang, langit di atas kota Suan sudah mendekati senja. Namun, antrian di belakangnya masih sangat panjang. Dari pagi hingga senja, masih ada arus orang yang begitu besar. Dari sini terlihat betapa besar daya tarik lelang spasial bagi orang awam. Namun, saat ini, Xiaoyan telah berhasil memasuki rumah lelang. Segala sesuatu yang terjadi di dunia luar secara alami tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Ketika Xiaoyan berjalan ke depan terowongan spasial, orang berjubah hitam, yang awalnya tidak bergerak dan hanya peduli mengumpulkan uang, tiba-tiba bergerak. Wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi ragu saat dia menoleh. Yang terakhir juga menoleh pada saat bersamaan. Namun, karena jubah hitam menutupi mereka, kedua belah pihak tidak dapat melihat wajah satu sama lain. Kamu sangat istimewa! Samar-samar, tepat saat Xiaoyan berbalik dan hendak melangkah ke terowongan spasial, suara tua dan serak lelaki tua itu tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiaoyan. Mendengar ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut di dalam hatinya. Dia jelas telah mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan semua auranya. Namun, dia tidak menyangka akan tetap dikenali oleh seseorang. Xiaoyan percaya bahwa Dou di biasa atau seorang alkemis dengan level yang sama tidak akan dapat mendeteksi kekuatan tepatnya. Namun, orang berjubah hitam ini sebenarnya mampu melakukannya. Ini berarti bahwa yang terakhir adalah Dou di kelas tinggi atau seorang alkemis peringkat 4 atau lebih. Selain itu, dia adalah keduanya. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, sosok Xiaoyan dengan cepat menghilang dari ruang kosong. Cahaya putih menyilaukan memenuhi sekeliling Xiaoyan, membuatnya tidak bisa membuka matanya. Segera, Xiaoyan hanya merasakan cahaya putih yang kuat melewati kelopak matanya. Mata Xiaoyan tertutup rapat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangannya untuk memblokir di depan matanya. Sesaat kemudian, Xiaoyan sekali lagi membuka matanya. Hal yang muncul di depan Xiaoyan adalah persegi. Di depan alun-alun ini ada sebuah bangunan besar yang tampak seperti kota kuno. Itu seperti binatang buas yang sedang tidur nyenyak. Aura tak terlihat yang dipancarkannya menyebabkan hati seseorang merasa takut. Xiaoyan melihat sekeliling ruang di depannya. Ruang ini tidak dianggap besar. Sepintas, tidak ada ruang lain selain bangunan kuno di depan mereka. Apa yang memasuki mata mereka adalah bentangan void yang luas. Ketika mereka memusatkan perhatian mereka, mereka samar-samar bisa melihat beberapa retakan spasial seperti kerutan di tepi ruang ini. Retak spasial itu jelas ditinggalkan oleh seseorang dengan tujuan menyegel ruang ini. Tentu saja, selain itu, di bagian void yang lebih dalam, ada gelombang turbulensi spasial yang kuat seperti ular berbisa yang berputar-putar di sekitar ruang ini. Siapapun yang melangkah ke ruang ini akan segera ditelan oleh spasial turbulensi. Namun, pada saat ini, banyak sosok manusia melompat ke arah bangunan besar di depan mereka. Wajah semua orang telah berubah dari ekspresi menyakitkan sebelumnya. Mata mereka dipenuhi dengan semangat membara saat mereka dengan cepat terbang menuju gedung besar yang telah membuka pintunya. Apakah ini rumah lelang tata ruang? Cukup mengesankan. Bangunan kuno itu terlihat cukup tua. Selain bangunan yang gelap gulita dan berat itu sendiri, ada juga aura perubahan yang kaya berkumpul di dalam ruang ini. Langkah kaki Xiaoyan mengikuti kerumunan yang muncul di belakangnya. Dia melompat dan terbang menuju rumah lelang besar di depannya. Struktur interior rumah lelang tidak jauh berbeda dengan rumah lelang biasa. Jika seseorang harus menunjukkan perbedaannya, pengaturan tempat duduk di sini berbeda dari rumah lelang biasa. Di tempat ini, terlepas dari apakah dia bandi atau dow di, tempat duduknya sama. Xiaoyan secara acak menemukan tempat duduk. Jumlah orang yang melonjak dari dunia luar juga menurun. Akhirnya balai lelang itu penuh sesak dan arus orang yang memasuki balai lelang pun terhenti. Sosok Xiaoyan duduk di tengah kerumunan di dalam rumah lelang besar. Dia menatap platform kristal kosong di bawah kursi penonton. Kedua matanya mengungkapkan ekspresi antisipasi. Bunyi dengungan-dengungan. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar dari platform batu yang tenang di bawah. Pada saat yang sama suara ini dipancarkan, semua orang yang hadir merasa bahwa seluruh rumah lelang bergetar. Segera setelah itu, di depan tatapan semua orang yang hadir, platform kristal di tengah rumah lelang sebenarnya mulai bergetar dengan jelas saat ini. Pada saat yang sama, ketinggian seluruh platform batu juga naik pada saat ini. Semua orang di rumah lelang hanya menghela nafas lega saat platform batu berhenti bergetar. Namun, pada saat berikutnya, ketika mereka sekali lagi mengangkat mata untuk melihat ke tengah platform batu, sesosok manusia tanpa sadar telah berdiri di tengah platform batu. Sosok manusia ini berbeda dengan orang-orang berjubah hitam yang pernah mereka lihat di dunia luar sebelumnya. Meski sosok manusia ini juga seorang lelaki tua, cara berpakaiannya tidak berbeda dengan lelaki tua biasa. Paling tidak, dibandingkan dengan orang-orang berjubah hitam itu, lelaki tua ini berakar lebih dalam di hati orang-orang. Paling tidak, dia tidak akan membuat orang menolaknya. Tentu saja, selain itu, di bawah penyelidikan kekuatan spiritual Xiao Yan, kekuatan pria tua berpakaian sederhana ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di bawah pemeriksaan kekuatan spiritual Xiao Yan, kekuatan pria tua di depannya ini telah benar-benar melampaui jangkauan pemeriksaan Xiao Yan. Sepertinya kekuatan lelaki tua ini paling tidak di atas bintang tujuh dodi. Adapun kekuatan spiritual yang terakhir, Xiao Yan tidak merasakannya. Ini tidak dapat disangkal bahwa dia tidak memilikinya. Lagi pula, kekuatan kelompok orang berjubah hitam di luar itu sudah sangat kuat. Ini tidak memiliki kekuatan spiritual. Hanya saja kekuatan spiritualnya terlalu kuat. Hati Xiao Yan tanpa sadar bergetar saat memikirkan hal ini. Wilayah barat ini benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Yang disebut empat sekte besar bukanlah tuan yang sebenarnya. Pakar sejati selalu tersembunyi di dunia. Meskipun mereka sudah dekat, masih mustahil bagi orang lain untuk menemukannya. Semuanya, aku yang dulu adalah juru lelang untuk pelelangan ini. Pertama-tama aku berharap semua orang yang datang ke sini hari ini dapat kembali dengan panen yang bermanfaat dan mendapatkan barang yang kamu inginkan. Kata-kata lelaki tua ini agak lugas. Dia tidak bertele-tele, juga tidak menyanjung. Mungkin hal-hal itu tidak perlu menurut pendapatnya. Setelah beberapa saat omong kosong, lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Tangannya yang ramping dan putih secara acak menarik ruang kosong di depannya. Segera setelah itu, sebuah kotak batu giyok seukuran telapak tangan mendarat di tangan lelaki tua itu entah dari mana. Setelah ini, aura energi yang melonjak menyebar dari dalam kotak batu giyok. Ini adalah barang lelang pertama hari ini, buah tulang giyok. Bab 727 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Item pertama yang akan dilelang, buah tulang giyok, adalah sejenis buah yang diisi dengan doki dalam jumlah besar. Setelah disempurnakan dan ditelan, itu dapat meningkatkan kultivasi praktisi dengan jumlah tertentu dalam waktu sesingkat mungkin. Tentu saja, jumlah peningkatan kultivasi seseorang dibagi menurut kekuatannya. Pada saat itu, buah jade bone yang dilelang paling banyak dapat meningkatkan kekuatan half martial emperor sedikit demi sedikit. Namun, justru karena itulah sebagian besar orang dalam pelelangan adalah half martial emperors. Dengan demikian, kemunculan buah jade bone langsung menarik perhatian banyak orang. Setelah mendengar perkenalan lelaki tua itu, emosi semua orang yang hadir dengan cepat terangkat. Rumah lelang yang awalnya agak husyuk itu langsung menjadi semarang. Banyak tatapan panas seperti cakar elang saat mereka menatap tajam ke kotak batu giyok di tangan lelaki tua itu. Pada saat ini, di dalam tutup kotak batu giyok yang terbuka, buah yang seputih batu giyok perlahan-lahan tergeletak di dalam kotak batu giyok. Buah tulang giyok, harga awalnya 800 ribu koin roh. Langit-langitnya 5 juta. Suara samar lelaki tua itu perlahan keluar dari platform batu. Segera setelah itu, ekspresi wajah semua orang tiba-tiba menjadi tumpul saat mendengar nomor ini. Hati semua orang tanpa sadar berhenti sesaat. 800 ribu koin roh. Mereka telah membayar 500 ribu koin roh untuk memasuki rumah lelang ini. Namun, mereka tidak menyangka harga barang lelang pertama akan setinggi itu. Sangat sulit untuk membayangkan seberapa tinggi harga item lelang nantinya, Hadirin sekalian, meskipun harga yang kami tawarkan tampaknya tinggi, semuanya harus didasarkan pada kekuatan seseorang. Buah jade bone dapat membantu half martial emperor meningkatkan kekuatan mereka 10 mil dalam waktu sesingkat mungkin tanpa efek samping. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh 800 ribu koin roh tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Uang hanyalah milik duniawi. Menggunakan harta duniawi untuk ditukar dengan kekuatan permanen, saya percaya bahwa setiap orang yang hadir memiliki kesimpulan mereka sendiri. Tidak peduli seberapa baik uang, itu tidak dapat disimpan seumur hidup. Bahkan lebih tidak mungkin untuk itu untuk menyelamatkan hidup seseorang pada saat kritis. Jangan lupa bahwa di benua ini, kekuatan dihormati. Selama seseorang memiliki kekuatan, apakah ada yang kekurangan 800 ribu koin roh? Melihat keragu-raguan di wajah semua orang, ekspresi lelaki tua itu tenang dan hatinya sangat tenang. Dia tidak tahu berapa kali dia melihat pemandangan seperti itu dan mengalaminya berkali-kali. Dia bisa dengan mudah menebak apa yang dikhawatirkan orang-orang yang hadir. Makanya, setelah kata-katanya, semua indikator menunjuk ke arah kekuatan orang-orang yang hadir. Benar, kekuatan sangat dihormati di benua Yuan Wu. Dengan kekuatan, siapa yang peduli dengan 800 ribu koin roh? Saya menawar 800 ribu koin roh. 900 ribu? 950 ribu? 1 juta? Setelah beberapa saat ragu-ragu, teriakan pertama terdengar dari tempat yang tidak diketahui di tempat lelang. Setelah itu, panggilan berulang untuk penawaran terdengar di tempat lelang. Dalam waktu singkat, nilai buah tulang giyok telah jauh melebihi harga awal 800 ribu koin roh. Itu bahkan mencapai hampir 2 juta koin roh. Dari sini, orang bisa melihat betapa besar daya tarik benda ini bagi orang-orang yang hadir. Tentu saja, selain itu, elit doh yang telah menyaksikan semua ini tidak berpikir demikian di dalam hati mereka. Itu hanyalah buah tulang giyok. Meski mampu meningkatkan kekuatan seorang bandi, itu hanya sedikit. 2 juta koin roh sudah jauh melebihi nilai buah tulang giyok. 3 juta koin roh Tiba-tiba, saat kerumunan di tempat pelelangan menjadi semakin intens, sebuah pelelangan yang melebihi harapan semua orang tiba-tiba terdengar dari tempat tertentu di atas panggung batu. Itu seperti guntur tiba-tiba yang mengguncang jiwa seseorang. Para ahli bandi di atas panggung batu, yang berulang kali menaikkan harga, memfokuskan mata mereka. Mereka melihat bahwa orang yang berbicara adalah sesosok manusia yang terbungkus jubah hitam. Wajah sosok manusia ini tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun, karena dia bisa datang ke tempat ini dan bahkan menawar buah tulang giyok, kemungkinan besar dia setidaknya adalah seorang bandi. TSK-TSK, 3 juta koin roh untuk menawar buah tulang giyok. Harga semacam ini mungkin cukup untuk membeli dua atau tiga di dunia luar. Tidak disangka bahwa sebenarnya akan ada orang bodoh yang akan menawar untuk itu. Tidak, 3 juta koin roh langsung dari kelelawar. Orang seperti ini kaya atau bodoh? Hei, untuk bisa menjadi bandi dan datang ke sini, siapa di antara mereka yang bodoh? Kata-kata yang mengandung ejekan terdengar satu demi satu dari panggung batu. Selain beberapa tatapan yang tidak berdamai, ada juga beberapa mata yang dipenuhi dengan tawa dingin dan ejekan saat melihat orang berjubah hitam itu. Lagi pula, menggunakan 3 juta koin roh untuk menawar buah tulang giyok memang melebihi nilai buah tulang giyok. Hei, tuan ini telah menawar 3 juta koin roh untuk buah tulang giyok. Apakah ada yang mau menaikkan harganya? Pada saat ini, lelaki tua di atas panggung kristal di bawah akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya yang tenang. Itu adalah senyum kepuasan. Dari sudut pandangnya, nilai buah tulang giyok ini paling banyak 2 juta 500 ribu koin roh. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa orang misterius berjubah hitam itu akan benar-benar menaikkan harganya menjadi 3 juta koin roh langsung dari kelelawar. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Tetapan lelaki tua itu menyapu tanah pelelangan di depannya. Saat lelaki tua itu berbicara, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang mengatakan hal lain. Lelaki tua itu sepertinya telah menerima jawaban dari mata mereka dan menarik pandangannya. Hei, karena tidak ada yang akan menaikkan harganya, aku akan mengumumkan bahwa buah tulang giyok ini akan dijual kepada tuan ini seharga 3 juta koin roh. Tetapan lelaki tua itu dengan cepat menyapu tempat pelelangan. Pada akhirnya, dia dengan tegas mengarahkan pandangannya pada orang berjubah hitam yang telah menawar buah tulang giyok. Sambil tertawa, dia perlahan mengangkat kotak batu giyok di tangannya yang sekali lagi tertutup. Tuan, aturan tempat lelang adalah menjual di tempat. Satu tangan untuk uang, dan tangan lainnya untuk barang. Saya ingin tahu apakah tuan? Wu-us! Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di tempat pelelangan. Itu seperti bintang jatuh, tetapi juga seperti sambaran petir. Itu menembak ke arah lelaki tua di panggung kristal. Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah. Dengan jentikan jarinya, sinar cahaya ditembakkan dan menghalangi sinar cahaya yang masuk. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Cincin penyimpanan tingkat rendah muncul di tangannya. Pria tua itu tersenyum tipis. Dengan pikiran, gumpalan kekuatan spiritual dengan cepat disuntikkan ke dalam cincin penyimpanan. Setelah pemeriksaan, dia mengangkat kepalanya dan sekali lagi menatap sosok berjubah hitam itu. Dia tersenyum dan mengangguk sambil berkata, Ya, kakak senior. Benar, ada 3 juta koin roh di sini. Tuan, buah tulang giyok adalah milikmu. Pria tua itu tersenyum. Pada saat yang sama, tangan yang memegang kotak giyok terdorong ke depan. Kotak batu giyok itu segera melayang ke udara dan dengan cepat melesat ke arah orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam itu mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap menyembur keluar dari telapak tangannya. Dia meraih kotak batu giyok yang belum tiba di tangannya. Segera setelah itu, dia memutar pergelangan tangannya dan kotak giyok di tangannya disimpan di cincin penyimpanan. Di bawah jubah hitam, sudut mulut pemuda itu membentuk senyuman. Melihat wajahnya, siapa lagi selain Xiaoyan? Saat berikutnya, lelaki tua itu menarik pandangannya. Matanya sekali lagi menyapu seluruh tempat lelang. Dua tangan merah dengan lembut menekan ruang kosong. Tatapan semua orang di tempat pelelangan mengikuti dan melihat ke arah lelaki tua itu. Barang kedua yang akan dilelang adalah metode kultivasi peringkat roh. Bab 728 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Dalam lelang pertama, buah tulang giyok berhasil dilelang dengan harga tinggi 3 juta koin roh. Ini tidak diragukan lagi merupakan awal yang baik untuk pelelangan kali ini. Ketika senyum di wajah lelaki tua itu di panggung pelelangan mengendur, satu demi satu barang lelang yang cukup berharga muncul di tangan lelaki tua itu. Berbagai metode ki dan teknik do muncul satu demi satu. Orang tua ini seperti harta karun. Seolah-olah harta di tangannya tidak ada habisnya. Tentu saja, setelah suksesnya pelelangan barang lelang pertama, suasana di rumah lelang berangsur-angsur heboh. Orang tua di panggung pelelangan juga memukul saat setrika masih panas. Dia mengambil item lelang lainnya satu demi satu. Barang-barang lelang ini juga mengandalkan nilainya yang tinggi dan sanjungan yang disengaja dari juru lelang untuk menyebabkan semua orang di rumah lelang menaikkan harga dengan gila-gilaan. Suara penawaran terus terdengar di rumah lelang. Setelah itu, sudut mulut lelaki tua itu berangsur-angsur terangkat menjadi senyuman. Pada akhirnya, semua barang lelang ini dijual dengan harga yang cukup bagus. Namun, harus dikatakan bahwa alasan barang lelang ini bisa dijual dengan harga setinggi itu bukanlah suatu kebetulan. Dari penampilan kualitas barang-barang lelang ini, barang-barang itu jelas merupakan barang paling berharga yang pernah dilihat Xiaoyan selama bertahun-tahun ini. Tentu saja, kagungan semacam ini hanya bisa dilihat melalui mata publik. Hal-hal yang benar-benar bisa menggerakkan hati Xiaoyan dan elit Dowdy di atas panggung belum muncul. Seiring berjalannya waktu, tempat pelelangan berlanjut di bawah suasana yang berapi-api ini selama beberapa jam. Pada saat yang sama, kualitas barang lelang yang muncul di tempat lelang menjadi semakin tinggi. Suasana di dalam tempat pelelangan juga menjadi semakin berapi-api. Lelang ini berlanjut selama sehari penuh. Pada saat ini, beberapa barang lelang yang muncul sudah mampu membuat para elit Dowdy di tempat lelang untuk menawar. Beberapa dari mereka bahkan menyebabkan Xiaoyan terdorong untuk menawar. Namun, setelah beberapa pertimbangan, Xiaoyan masih tidak mudah membuka mulutnya. Lebih baik memilih sesuatu yang cocok untuknya saat membeli barang. Saat para elit Dowdy di atas panggung bersaing satu sama lain, suasana di dalam tempat pelelangan menjadi semakin membara. Karena kenyataan bahwa sebagian besar faksi yang berpartisipasi dalam pelelangan kali ini adalah faksi di bawah kekuasaan Sekte Pedang Surgawi, kebanyakan dari mereka tidak saling berhadapan satu sama lain karena kepentingan mereka sendiri. Jika beberapa faksi yang memiliki hubungan berapi-api satu sama lain bertemu, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menaikkan harga. Cara memaksakan untuk tidak menyerah sampai pihak lain dihancurkan menyebabkan cukup banyak orang diam-diam mendecahkan lidah mereka. Mereka memang layak menjadi faksi di bawah kekuasaan Sekte Pedang Surgawi. Dibandingkan dengan faksi biasa yang hadir, kekayaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka capai dengan mudah. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa tanpa sadar di hadapan orang-orang bermata merah dan berleher tebal itu. Tubuhnya dengan malas bersandar di sandaran kursi. Dia mengulurkan jari dan dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Di bawah tatapan Xiao Yan, yang sepertinya sedang menonton pertunjukan, lelaki tua di panggung lelang melambaikan lengan bajunya. Mengikuti kilatan cahaya, kotak batu giok lainnya muncul di depan mata semua orang. Begitu kotak giok itu muncul, aura haus darah yang sangat padat keluar dari dalam. Lapisan tipis kabut berwarna merah menggumpal di ruang kosong di sekitar kotak batu giok. Jika seseorang mengendusnya dengan hati-hati, seseorang akan benar-benar bisa mencium aroma darah yang samar darinya. Semuanya, item selanjutnya yang akan dilelang adalah monster core. Di panggung pelelangan, mulut lelaki tua itu terbuka dan tertutup saat dia perlahan mengeluarkan kalimat. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di atas panggung segera melihat ke arah kotak batu giok di tangan lelaki tua itu secara serempak. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit keraguan di mata mereka. Orang tua ini benar-benar mengeluarkan monster core dalam pelelangan level ini. Bukankah ini agak terlalu santai? Perlu diketahui bahwa di origin martial continent, monster cores dari magical bias tingkat rendah biasa tidak lagi menarik bagi para ahli biasa di bawah tingkat half kaisar. Lagi pula, ketika kekuatan seseorang meningkat, monster cores dari magical bias tingkat rendah tidak lagi berharga bagi half kaisar. Adapun monster cores dari magical bias tingkat tinggi, meskipun mereka sangat berharga, mereka sangat sulit didapat. Belum lagi betapa sulitnya untuk membunuh magical bias tingkat tinggi, Bahkan jika seseorang memiliki kemampuan untuk membunuhnya, magical bias ini biasanya akan mempertaruhkan nyawa mereka dan menghancurkan monster core mereka sendiri pada saat terakhir untuk mencapai tujuan binasa bersama dengan musuh-musuh mereka. Justru karena ini, monster core peringkat tinggi yang benar-benar bisa dilelang di benua itu sangat langka. Lagi pula, ketika berhadapan dengan magical bias yang kuat, bahkan manusia pun tidak mau terburu-buru menjadi musuh mereka. Para ahli secara alami memiliki aturan mereka sendiri. Mungkin mereka tidak mau mengikuti mereka pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka secara alami akan saling memahami dengan lebih baik. Tidak ada yang ingin membawa bencana pada diri mereka sendiri. Akibatnya, kematian binatang ajaib yang benar-benar kuat bahkan lebih jarang. Ini juga berarti bahwa core monster dari magical bias tingkat tinggi ditakdirkan untuk menjadi sangat sedikit dan jarang. Semua orang tidak salah dengar, item lelang untuk ronde ini adalah monster core. Pria tua itu berbicara sekali lagi, dan nada tegasnya menegaskan kecurigaan di hati setiap orang. Saat kata-kata lelaki tua itu terdengar, ekspresi semua orang di atas panggung sedikit berubah. Namun, pada saat ini, dari mana klan Bai dan klan Huo berada, mata Bai Ying langsung terkunci ke kotak batu giok di tangan orang tua di bawah panggung. Panas berapi api melonjak di matanya. Ada pun Bai Zhan di sampingnya, meskipun emosi dilubuk hatinya juga berfluktuasi, ada ekspresi acu-ta'acu di wajahnya. Di sisi lain, Huo Ting dan Huo Yuning dari keluarga Huo mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka tahu. Bukankah ini yang sudah lama mereka nantikan? Sekarang, akhirnya datang? Di atas panggung batu, lelaki tua itu menjentikkan jarinya, dan aliran cahaya langsung keluar dari ujung jarinya. Itu mengangkat kotak batu giok tetapi tidak menghancurkannya. Tutup kotak batu giok terbang ke udara, memperlihatkan manik merah seukuran kepalan tangan di kotak batu giok. Manik ini adalah inti sihir. Saat monster kor berwarna merah kemasan ini terekspos ke udara, energi liar dan keras muncul tak terkendali darinya. Kabut darah merah menyebar seperti awan asap, mengembun menjadi binatang ajaib buram di udara di depan lelaki tua itu. Mengaum! Raungan binatang yang rendah dipancarkan dari kabut darah. Meskipun semua orang yang hadir tahu bahwa tubuh binatang ajaib itu sudah mati, hati kebanyakan orang tidak bisa membantu tetapi gemetar ketika mereka mendengar raungan binatang ini. Segera setelah itu, perasaan ngeri tanpa sadar muncul di hati setiap orang. Saat ini, apa yang muncul di hadapan mereka hanyalah monster kor dari magical beast ini. Itu tidak memiliki kecerdasan apapun, dan paling banyak adalah batu yang mengandung energi liar dan keras. Meski begitu, monster kor ini masih mampu mengeluarkan kekuatan yang begitu mendominasi. Sulit membayangkan betapa menakutkannya binatang ajaib ini ketika masih hidup. Binatang jahat, tubuhmu sudah mati. Kamu hanyalah sultas sisa aura, namun kamu benar-benar berani merajalela di sini. Putus! Munculnya pemandangan ini tidak menyebabkan banyak fluktuasi muncul di wajah lelaki tua itu. Seolah-olah semua ini sesuai harapannya. Melihat gumpalan kabut darah, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya. Doki yang kuat segera melonjak keluar, membungkus kumpulan kabut darah ini dari segala arah. Segera setelah itu, lelaki tua itu memutar pergelangan tangannya setelah gumpalan kabut darah ini dibungkus oleh Doki. Kelima jarinya tiba-tiba mengepal erat, dan kumpulan kabut darah yang dibungkus oleh Doki meledak dengan keras, perlahan-lahan berhamburan di udara kosong. Ketika semua orang di atas panggung melihat adegan ini, ekspresi wajah mereka berubah satu demi satu. Ketika mereka melihat lelaki tua di atas platform batu, keterkejutan tanpa sadar muncul di mata mereka. Binatang ajaib itu sudah sangat kuat. Namun, dari kelihatannya, lelaki tua ini tampak lebih menakutkan. Semuanya, kalian juga telah melihat bahwa meskipun binatang jahat ini sudah mati, ia masih memiliki kemampuan untuk membalas. Ini semua karena kekuatan binatang ini telah mencapai tingkat Doe di bintang 5 manusia ketika masih hidup. Semua orang yang hadir langsung kaget ketika kata-kata dari mulut lelaki tua itu terdengar. Meskipun mereka berpikir bahwa kekuatan Magical Beast ini luar biasa ketika masih hidup, mereka paling yakin bahwa itu adalah Magical Beast kelas Doe. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan orang ini benar-benar mencapai level bintang 5 Doe. Xiaoyan, yang duduk dengan malas di galeri tontonan, tiba-tiba mengangkat matanya saat ini. Tatapannya langsung mendarat di monster kor merah seukuran kepalan tangan yang benar-benar bulat. Matanya juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak disangka bahwa monster kor ini sebenarnya adalah monster kor dari bintang 5 Doe. Di dua sisi lainnya, orang-orang dari klan Bai dan klan Huo sama-sama menatap monster kor dengan tatapan panas saat ini. Meskipun mereka sudah memiliki jawaban di hati mereka, hati mereka tanpa sadar menjadi lebih bersemangat dan terkejut ketika mereka mendengar lelaki tua ini secara pribadi mengatakannya. Xiaoyan secara alami mengamati situasi kedua klan ini setiap saat. Segera, hati Xiaoyan memperoleh pemahaman tentang tujuan umum dari perjalanan kedua klan ini. Dia tidak berani mengatakan semuanya, tapi paling tidak, monster kor dari bintang 5 bintang Doe di kelas Magical Beast ini pasti ada dalam rencana mereka untuk perjalanan ini. Hah! Bai Ying, yang awalnya menatap monster kor dengan ekspresi bersemangat, tiba-tiba mengerutkan kening. Tatapannya tiba-tiba berbalik dan menyapu galeri tontonan. Beberapa saat yang lalu, tatapan itu lagi. Dia sekali lagi merasakan aura itu. Hanya siapa dia? Bai Ying diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan baru saja akan menarik pandangannya ketika ekspresi di matanya menjadi sedikit tegas. Dia sekali lagi mengangkat matanya dan melihat ke atas. Di seberang, Huo Ting dari klan Huo menatapnya dengan mata membelalak. Beberapa saat yang lalu, dia juga merasakan aura yang tidak biasa. Tanpa ragu, dia percaya bahwa asal-usul aura itu adalah klan Bai. Keduanya saling memandang dari kejauhan. Mereka dipisahkan oleh tempat lelang, tetapi mereka dengan cepat mengerutkan kening pada saat yang sama. Ini karena mereka juga merasakan bahwa aura misterius itu tidak berasal dari pihak lain. Bab 729 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian. Pemilik inti monster ini tidak bermaksud menggunakan koin roh untuk melelang inti monster ini. Sebaliknya, dia berharap untuk menggunakan sesuatu yang bernilai setara untuk ditukar dengan inti monster ini. Oleh karena itu, setiap orang yang hadir dapat menawar saja. Nilai barang-barang tersebut bahwa Anda menawar akan dinilai oleh saya. Orang yang menawar tertinggi akan mendapatkan inti monster ini. Semuanya, silakan mulai. Pria tua itu perlahan mengulurkan tangannya setelah dia selesai berbicara. Dia membuat isyarat tolong kepada semua orang yang hadir. Dalam sekejap, tempat lelang besar dipenuhi dengan diskusi. Namun, tidak ada yang menawar setelah sekian lama. Bukannya mereka tidak menginginkan monster core ini. Hanya saja mereka tidak dapat mengambil sesuatu yang bernilai setara dengan monster core kelas Doe di bintang 5. Pada saat ini, bahkan beberapa elit Doe didi platform tinggi tanpa sadar mengungkapkan ekspresi sulit di wajah mereka. Meskipun mereka masing-masing memiliki kartu truf di tangan mereka, pelelangan belum mencapai akhirnya. Item terakhir belum muncul. Mereka kurang lebih tidak mau menghabiskan kartu truf mereka sekarang. Tidak ada yang menawar di tempat lelang besar. Secara bertahap, diskusi diam-diam tersebar. Semua orang saling memandang. Beberapa orang memasang senyum dingin di wajah mereka, beberapa acuh tak acuh, dan bahkan ada beberapa yang bersikap bersemangat saat mereka mencoba menawar di saat-saat terakhir untuk mendapatkan monster core ini dengan harga terendah. Waktu berlalu detik demi detik, orang-orang di aula lelang tampak acuh tak acuh. Tetapi kenyataannya, semua orang menekan api yang membara di hati mereka. Jika benar-benar tidak ada yang menawar, orang-orang ini pasti akan bergerak di saat-saat terakhir. Pria tua di panggung pelelangan memiliki ekspresi tenang. Hatinya tidak riak sedikit pun. Itu seperti yang dia katakan sebelumnya. Orang tua ini telah melihat situasi seperti itu berkali-kali. Dapat dikatakan bahwa dia sangat akrab dengannya. Dia bahkan telah melihat situasi yang lebih buruk. Apa yang bisa dipertimbangkan oleh hal kecil di depannya ini? Mata tua lelaki tua yang cerah itu perlahan menyapu tempat pelelangan. Pertama, mereka menghentikan anggota klan Huo. Setelah itu, mereka berhenti pada ayah dan anak dari klan Bai. Ketika tatapannya tertuju pada Bai Zhan yang tampan, ekspresi di mata lelaki tua itu berkedip. Kejutan tanpa sadar melintas jauh di dalam matanya sebelum segera ditarik. Aku sangat menyesal. Karena tidak ada yang menawar barang lelang ini, aku yang dulu hanya bisa dengan menyesal mengumumkan bahwa monster kor ini akan. Aku menawar pil obat tingkat tiga. Pada saat tertentu, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Saat dia hendak meletakkan kotak batu giyok di tangannya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam tempat pelelangan. Segera, mata semua orang berbalik. Orang yang menawar sebelumnya adalah pria paruh baya bermata licik. Dari tampilan waktu penawarannya, terlihat jelas bahwa dia berniat untuk mendapat untung besar. Sayangnya, dia bukan satu-satunya yang hadir yang memiliki pemikiran seperti itu. Saya menawar pil obat dua tingkat tiga. Aku menawar tiga. Empat. Mata semua orang tertuju pada kotak batu giyok di tangan lelaki tua itu. Orang-orang dari faksi besar tidak lagi ragu-ragu. Klan Huo dan klan Bai saling memandang dari kejauhan. Bagi mereka, hanya mereka berdua yang merupakan lawan tangguh dalam pelelangan ini. Hanya mereka yang bisa menghentikan mereka untuk mendapatkan monster kor ini. Yang lain hanyalah sekelompok badut yang bahkan tidak bisa dibawa ke atas panggung. Bai Ying dan Huo Ting saling memandang dari kejauhan. Seolah-olah mereka ingin melihat melalui satu sama lain. Klan Huo dan tepuk tangan Huo Ting menjadi semakin intens. Suasana yang tadinya hening sejenak, tampak mengumpulkan energi, menunggu saat ini meletus. Awalnya tidak ada yang menawar karena harganya yang mahal. Namun, pada saat ini, suara semua orang semakin keras. Klan Huo dan suara tepuk tangan Huo Ting seperti ombak yang menerjang tanah. Saya menawar seni rahasia spiritual tingkat tinggi. Pada saat tertentu, teriakan yang agak rendah dan dalam bergema di tempat lelang yang bising. Suara ini seperti suara bel yang bergema tanpa henti, bergema di telinga setiap orang yang hadir. Tempat pelelangan, yang awalnya berisik seperti air mendidih, berangsur-angsur menjadi tenang karena satu kalimat ini. Meskipun pil obat tingkat 3 sangat berharga, itu jelas tidak cukup jika dibandingkan dengan seni rahasia tingkat tinggi. Dibandingkan dengan bahan habis pakai seperti pil obat, seni rahasia dapat diwariskan selama ratusan generasi. Itu akan memainkan peran penting dalam generasi masa depan klan. Sebagai perbandingan, diakini bahwa kebanyakan orang akan memilih seni rahasia. Sehubungan dengan ini, kerumunan yang perlahan-lahan mulai tenang sudah memiliki jawaban. Di panggung pelelangan, lelaki tua itu juga menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Huo Ting dari klan Huo. Mata lelaki tua itu berkedip sedikit dan sudut mulutnya perlahan melengkung membentuk senyuman. Daripada mengatakan bahwa seni rahasia yang dia tawarkan terlalu berharga, menurut pendapatnya, lebih akurat untuk mengatakan bahwa pencegahan klan Huo terlalu kuat. Sebagai salah satu dari empat klan besar di bawah sekte pedang surgawi, pengaruh klan Huo di kota Suan sangat jelas. Namun, vaksi mana di daerah ini yang tidak takut pada klan Huo? Saya menawar dua seni rahasia. Segera setelah itu, suara tepuk tangan yang keras terdengar dari suatu tempat di rumah lelang. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara. Pria tua di panggung pelelangan memiliki senyum tipis di wajahnya. Tak perlu dikatakan, orang yang berani berdebat dengan klan Huo adalah klan Bai. Di panggung tontonan, sosok Bai Ying berdiri tegak sambil menatap Huo Ting. Matanya tajam, tidak peduli apa, monster kor ini harus jatuh ke tangannya hari ini. Saya menawar tiga seni rahasia. Empat seni rahasia. Anda. Tepat ketika Huo Ting selesai berbicara, Bai Ying segera berbicara, menyebabkan ekspresi yang terakhir berubah sedikit tanpa sadar. Meskipun monster kor ini mahal, gulungan seni rahasia di tangannya bukanlah sesuatu yang bisa dia ambil hanya karena dia menginginkannya. Dia harus mempertimbangkan segalanya untuk klannya terlebih dahulu. Monster kor ini hanyalah salah satu tujuannya dalam perjalanan ini. Jika dia membayar terlalu banyak saat ini, niscaya akan menimbulkan banyak masalah di pelelangan yang akan datang. Lima seni rahasia. Setelah lama ragu-ragu, Huo Ting akhirnya angkat bicara lagi. Ini sudah menjadi intinya. Lima seni rahasia roh tinggi. Bahkan di klan, ini masih merupakan kekayaan yang cukup besar. Lima teknik peringkat spirit tingkat tinggi dan satu teknik peringkat spirit tingkat rendah. Ekspresi Bai Ying tenang, dan nadanya tidak menunjukkan sedikitpun niat untuk mundur. Saya, Huo Tetua Ketiga, jika kamu dapat terus menawar untuk satu seni rahasia roh tinggi lagi, aku akan memberikan inti monster ini kepadamu. Saat Huo Ting hendak berbicara, Bai Ying dengan santai angkat bicara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin, dan ekspresi lucu muncul di matanya. Kamu, kamu ingin menggunakan kesempatan ini untuk menipuku? Ekspresi di mata Huo Ting sedikit mengeras, tapi segera setelah itu, dia mencibir. Dia telah melihat metode seperti itu berkali-kali. Haha, maka Tetua Huo tidak perlu ragu. Silakan. Ekspresi Bai Ying tidak berubah sama sekali saat mendengar ini. Sebaliknya, dia mencibir dan menunjuk ke arah yang terakhir sebelum kembali ke tempat duduknya. Setelah melihat ini, Huo Ting tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Di sampingnya, Huo Yuning juga mengerutkan kening. Meskipun monster core ini penting, mereka tidak punya pilihan selain ragu. Huh, karena kamu menginginkannya, silakan. Heh, jika aku tidak salah, kamu harus mempersiapkannya untuk Bai Zhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.